Salah satu isu besar yang dihadapi Indonesia adalah anak stunting. Anak-anak dengan gangguan pertumbuhan ini memiliki resiko anemia dua kali lebih tinggi dibanding anak yang tidak stunting. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat satu dari lima balita Indonesia rentan mengalami anemia dan zat besi. Oleh karena itu, pemenuhan nutrisi anak menjadi penting demi mencegah dampak jangka panjang yang merugikan. Parade bergodo mengawali pawai generasi maju dalam rangka merayakan 70 tahun PT Sari Husada Generasi Mardika atau SGM. Parade Minggu Pagi yang diikuti lebih dari seribu orang keluarga Indonesia ini digelar di Yogyakarta sebagai tempat kelahiran SGM. Dalam rangkaian acara puncak ini, SGM juga memberikan dukungan dana pendidikan tingkat sekolah dasar untuk 70 anak Indonesia yang diwakili dua siswa dari Yogyakarta dan Makassar. Acara puncak peringatan tujuh dekade SGM ini adalah pemencahan rekor muri, berupa minum susu bersama keluarga terbanyak secara serentak di 70 kota. Sari Husada yang merupakan bagian dari Danon Indonesia menyebut bahwa ini adalah simbol komitmen SGM mendukung para ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia. Kita mengingatkan kembali komitmen Sari Husada dari awal yaitu ingin menutrisi anak bangsa. Jadi kita sudah hadir dengan nutrisi yang baik, yang sehat, tetapi kita lengkapi dengan inisiatif-inisiatif keberlanjutan lain, termasuk diantaranya mendukung edukasi untuk anak-anak Indonesia. Hari ini kita memecahkan rekor muri minum susu di 70 kota, dengan kurang lebih ada 9.000 peserta minum susu secara keluarga dan juga pemberian beasiswa untuk 70 anak untuk menyikuti pendidikan sekolah dasar. Ketua Umum Lembaga Pelindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengapresiasi dan menyebut SGM punya peran penting dalam memenuhi hak anak Indonesia. Nah salah satu yang juga dikembangkan dari SGM ini selama 70 tahun karyanya, pertama adalah pemenuhan nutrisi yang berkualitas, terutama sejak usia dini, dan kemudian kedua juga kepedulian pada stimulasi mental dalam bidang pendidikan, yaitu dengan diberikannya beasiswa kepada anak-anak. Sementara itu, Jejak dan Kiprah Nyata SGM salah satunya dirasakan Taman Pintar Yogyakarta, bahkan sejak berdiri di tahun 2006. Antara Taman Pintar dan Sari Usada ini sudah bekerjasama dalam rangka meningkatkan ataupun juga mengembangkan wahana edukasi yang ada di Taman Pintar, khususnya di gedung Paut, baik Paut Barat maupun Paut Timur. Jadi bentuk kerjasamanya baik itu berupa penyediaan wahana edukasi gedung Paut maupun berbagai program kegiatan. Sari Usada sendiri memiliki fasilitas riset bertaraf dunia melalui Nutrisia Research, Sari Usada Research, and Innovation Center di Yogyakarta. Fasilitas ini berada di pabrik Sari Usada Yogyakarta yang sudah berdiri sejak tahun 1954. Selain di Yogyakarta, Sari Usada juga berproduksi di pabrik Sari Usada Perambanan, Kelaten, Jawa Tengah. Di usianya yang 70 tahun, Sari Usada aktif melakukan produksi yang aman, higienis, dan halal. Terima kasih.